bapak dan ibu serta kawan-kawan yang menyimak salawat channel hari ini kita akan melanjutkan kembali membaca buku Assamaidun Muhammadiyah karya Imam Tarmizi kita memasuki bab 12 babu majafi tumi Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam jadi tentang cara Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam mengenakan cincin atau bercincin bagaimana nah eh di buku ini ada sekitar 9 disini eh dimulai dari halaman mulai dari nomor 90 sampai nanti 90-4 ya baik yang pertama eh sebuah riwayat dari Ali bin Abi Talib r.wajah disampaikan indah Nabiya sallallahu alaihi wa sallam karena yalbasu khutamahu fi yaminihi jadi sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam memakai cincinnya di jari tangan kanannya jadi Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam itu memakai cincin di jari tangannya tapi di sini tidak disebutkan bagian manaknya Apakah kelingking Apakah jari tengah jari manis dan sebagainya ini yang kedua Ahmad bin Salamah bercerita aku melihat Ibn Abu Rafi memakai cincin pada jari tangan kanannya kemudian aku bertanya tentang hal tersebut ia menjawab aku melihat Abdullah bin Jafar memakai cincin pada jari tangan kanannya serta Abdullah bin Jafar r.a.wajah mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yata khutamu fi yaminihi Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam memakai cincin pada jari tangan kanannya jadi yang dipakai cincin cincin Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam memakai cincinnya itu pada jari tangan kanannya selanjutnya Abdullah bin Jafar menyampaikan innahu sallallahu alaihi wa sallam kana yata khutamu fi yaminihi sama ya habisnya betulnya gitu kana yata khutamu fi yaminihi sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallam memakai cincin pada jari tangan kanannya selanjutnya innan nabi ya sallallahu alaihi wa sallam kana yata khutamu fi yaminihi sama juga ya ini tentang ini dari Jabir bin Abdullah kalau tadi Abdullah bin Jafar sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam memakai cincin di jari tangan kanannya Saut bin Abdullah bercerita Ibn Abbas sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallam memakai cincin di jari tangan kanannya tak mempunyai dugaan seandainya hal itu ditanyakan kepadanya maka ia akan menjawab Rasulullah s.a.w. memakai cincin di jari tangan kanannya 95 ini hadisnya dari Ibn Ubar r.a Nabi Muhammad s.a.w. membuat cincin dari perak jenis cincinnya dari perak ia meletakkan bagian matanya berada pada bagian telapak tangan kanat telapak tangannya ia mengukir padanya kalimat Muhammad s.a.w. ia melarang orang lain mengukir tulisan itu di atas cincin cincin itulah yang jatuh oleh Mu'a'a'iqib di sumur Aris jadi Rasulullah s.a.w. disampaikan Ibn Ubar pernah membuat satu cincin-cincin dari perak kemudian di bagian cincinnya itu di bagian matanya itu diukir kalimat Muhammad s.a.w. dan Rasulullah menyampaikan tidak boleh lagi menuliskan kalimat Muhammad s.a.w. pada cincin-cincin yang lain dan cincin itu ternyata jatuh di sumur Aris oleh Wa'a'iqib Wa'a'iqib ini adalah seorang sahabat yang ikut cerita dalam Guzbah Badar kok bisa jatuh ya mungkin dipinjam atau bagaimana ya Jafar bin Muhammad menceritakan pengalaman bapaknya sebagai berikut Hasan dan Husein Rasulullah s.a.w. memakai cincin di jari tangan kiri mereka nah ini beda katanya ya kalau tadi bagian Nabi Muhammad s.a.w. para sahabat itu seperti tadi apa disini tadi disebutkan Sad bin Abdullah Ibn Ubar memakai cincin di sebelah kanan tapi ini cucu Rasulullah s.a.w. memakai cincin di jari tangan kiri mereka nah jadi Hasan dan Husein memakai cincin di jari tangan kiri nah penjelasan bahwa ternyata perbuatan Hasan dan Husein itu bisa jadi mengikuti Rasulullah s.a.w. karena karena Rasulullah s.a.w. itu kadang juga memakai cincin di sebelah kiri katanya ini ada penjelasannya oke baik kita langsung lagi ke dua hadis lagi Anas bin Malik r.a.w. bercerita innahu wasulullah s.a.w. karena yatakotamu fiyamini sesungguhnya Nabi Muhammad s.a.w. memakai cincin pada jari tangan kanannya menurut Abu Isa atau kita sebut sebagai Imam Tirmizi hadis yang tentang dari Anas bin Malik ini gorib kategorinya kemudian dari kotadah yang bersumber dari Anas bin Malik ini ada juga hadis lain yang menyebutkan Rasulullah s.a.w. memakai cincin di tangan kirinya dan ini juga oleh Tirmizi dinilai tidak sahih oke, satu lagi hadis dari Nabi bin Umar r.a.w. rasulullah s.a.w. rasulullah s.a.w. khawataman min dahabin fakana iyalbasuhu fiyaminihi fattakhodan nasu khawatimah fi dhahabin fatorahahu s.a.w. waqaulah la albasuhu abadan fatorahannasu khawatimahum rasulullah s.a.w. rasulullah s.a.w. membuat cincin dari emas kemudian dipakai di jari tangan kanannya maka orang-orang pun membuat cincin dari emas kemudian cincin itu dilemparkan oleh Rasulullah s.a.w. seraya berkata aku tidak akan memakainya memakainya lagi untuk selamat-lamatnya orang-orang pun melemparkan cincin mereka nah itu sembilan hadis terkait dengan Rasulullah s.a.w. mengenakan cincin dari hadis-hadis yang kita baca itu tadi sebutkan bahwa Rasulullah s.a.w. memakai cincin dari di sebelah kanan kemudian cucu Rasulullah s.a.w. halah s.a.w. dan al-husain dia memakai cincin di sebelah kiri dengan penjelasan dari imam televisi bahwa beliau mengikuti baginda Nabi Muhammad s.a.w. kakeknya karena kakeknya juga disebutkan pernah memakai cincin di sebelah kiri dan ada dua lagi tambahan informasi bahwa cincin yang dibuat oleh Rasulullah s.a.w. itu pertama dari perak jenis perak jenis perak itu kemudian cincinnya ditulisi dengan tulisan Muhammad Rasulullah nah gitu ya Rasulullah s.a.w. kemudian memerintahkan supaya tidak ada lagi yang menuliskan ini mirip seperti ini kemudian cincin itu jatuh ke sumur aris oleh Mbak Iqim alasannya tidak disebutkan lucu juga ya kalau bisa jatuh gitu yang kedua bahwa Rasulullah s.a.w. itu membuat cincin dari emas kemudian orang-orang mengikutinya untuk membuat cincin dari emas kemudian Rasulullah s.a.w. mengatakan bahwa aku tidak akan lagi memakai cincin ini sembari melemparkan nah dan yang lain pun ikut melemparkan saya tidak tahu apakah yang makna melemparkan di sini adalah sesuatu yang sifatnya tidak dipakai lagi karena aspek etika aspek jiwa zuhur Rasulullah s.a.w. yang tidak ingin memperlihatkan mempertontonkan kekayaan materialisme dan sebagainya atau memang memang sengaja bohong lempar itu memang Rasulullah s.a.w. tidak suka apa aja menurut saya pasti Rasulullah s.a.w. tidak hanya melemparkan tapi mungkin menggunakan cincin emas itu untuk kepentingan kepentingannya terkait dengan umat mungkin dijualnya kemudian wangi disedekahkan begitu ya tapi disini tidak disebutkan kalau sekedar lempar kan sayang juga ya oke demikian teman-teman bapak dan ini serta kawan-kawan yang menyimak salawat channel insyaallah nanti kalau kita ada waktu kita akan lanjutkan lagi aku luka ulihanna wa s.a.w. mahalimu'alaikum wa ma taufiki illa billah alaihi tawakaltu alaihi ala nabi wa alihi salawat Allahumma s.a.w. ala s.a.w. Muhammad wa alihi s.a.w. Muhammad